Intro Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini Kita akan coba melihat Mikasa teman-teman ya Jadi kita akan melihat apakah Mikasa yang disini Lebih OP daripada Levi yang disini teman-teman ya Levi Rage ya Beri ini Mikasa yang time skip Dia, apa ya Udah bukan Mikasa yang sebelumnya teman-teman ya Menurut gue Mikasa yang sebelumnya lebih cakep Yang ini lebih kayak cowok Anjir entah kenapa gue gak suka sih Tapi yaudah lah Dan kita langsung aja mulai teman-teman ya Ini dari awal aja teman-teman ya Ini level, ya memang levelnya Mikasa gue lebih kecil gitu 80 Sedangkan si level 93 Tapi ya nanti kita kira-kira aja damage-nya kayak gimana teman-teman ya Mikasa level 80 Dia damage-nya ada 2000-an teman-teman ya Dengan range 60 Lalu harganya sama kayak level sih 1000 Harga nge-spawnnya 1000 SPA nya 5 teman-teman ya Sedangkan Levi Kalian bisa liat level 93 aja Damage-nya udah kalah pak Level Level baru udah 93 loh Kalah pak Liat gak sih? Kalian bisa liat ya? Kalah Dan range-nya kalah juga SPA nya sama Tapi 5 teman-teman ya Dan harganya-harganya nge-spawnnya pun sama 1000 So ya yaudah Kita gak usah basa-basi lagi Kita langsung aja teman-teman Kita akan melihat Ke infinite teman-teman ya Infinite training ya Let's go Oke teman-teman So ya kita udah di dalam infinite ya Kita langsung coba aja coy Mikasa coy ya Oke Oh iya Karena dia range-nya lebih gede Kalian bisa liat Kayaknya circle AOE lebih gede deh Iya gak sih? Wait sebentar Kita coba Mikasa kayak gini Circle AOE nya Levi Kayak begini Iya bener ya Mikasa Punya circle AOE yang lebih gede ya teman-teman ya Kalian bisa liat Range-nya pun lebih gede Mikasa juga Alright Alright Damage-nya pun juga lebih gede Mikasa Oke Kita langsung aja coy Kita spawn dulu Kita liat animasinya kayak gimana teman-teman ya Kita spawnnya 2 lah Cukup lah ya Kita akan liat animasi Wow Oke Belum nyampe kah? Kok gak nyerang ini gua? Oke Orang lebih sama sama Levi sih Animasinya kalian bisa liat ya Levi kayak gitu Mikasa Kayak gitu Iya kurang lebih sama sih Kurang lebih sama nih kayak di reuse doang anjir Sama developer STD nya Imagine Yaudah lah ya Oke Kita langsung aja coy Kita upgrade yang pertama Untuk si Mikasa Atau si Akasa TS ya Kita langsung aja upgrade Uh Yang pertama Nambah 14 range ya Mantap Dan nambah 9.845 damage ya Harganya 6.000 teman-teman ya Let's go Kita upgrade aja Oke 12.000 Wow Wow gila DG Gaming sih Tapi Levi dia upgradenya lebih murah pak Levi yang pertama Dia tuh cuma 5.000 teman-teman ya Nambahnya 15 range ya Kayaknya lebih banyak deh Tadi 14 kalau gak salah ya Ya ini 15 range Nambah damage-nya Tapi lebih dikit Daripada si Mikasa ya Oke Kita upgrade aja 5.000 Kalian bisa liat tuh ya Kita Kita bandingin aja Ini levelnya udah Levelnya beda 10 level nih 13 level malah Beda 13 level Tapi damage Mikasa Udah Jauh sih 12.000 pak Oke 12.000 Levi 10.000 doang teman-teman ya Alright Lumayan jauh ya Oke Kalau gitu kita langsung upgrade aja teman-teman Si Mikasa Upgrade yang kedua Dia nambah 15 range Dan nambah 31.000 damage Dengan harga 25.000 Oke Mahal sih Mahal ya Cukup mahal teman-teman ya Cukup Mahal 25.000 nih Sedangkan si Levi Update kedua tuh cuma 15.000 pak Ya gak sih Levi update kedua tuh cuma 15.000 17 range 30.000 damage ya Kita coba aja liat Ya 40.000 Ya sebenernya gak beda jauh-jauh banget sih 3.000an gitu damage-nya ya Cuman karena dia unit bleeding ya Unit bleeding tuh emang agak spesial Dia damage-nya dikali 6 teman-teman ya Jadi Cukup jauh sih Walaupun bedanya kayak cuma 3.000 gitu Tapi karena dia bleeding Jadi damage-nya cukup jauh teman-teman bedanya ya Kalian bisa liat Oke Langsung aja coy Kita update dulu untuk Mikasa yang ketiga teman-teman Upgrade yang ketiga Dia nambah 22 range Nambah 50.000 damage Plus new move Dan harganya 35.000 pak Oke New move nih ngapain nih Kita liat dulu ya Kita liat new move tuh ngapain Oke Apa new move ya sama aja kayaknya Wait Oke Oh Oh Oke Agak beda dikit teman-teman ya Agak beda ya Agak beda dikit doang sih Ya gak sih Agak beda dikit dia 2 kali gitu ya Jadi dia pertama kali jatuh Abis itu dia naik lagi jatuh lagi ke bawah ya teman-teman ya Oke Damagenya udah 98.000 pak Wow Oke Kita coba upgrade si Levi 30 range Tambah SPA Nah ini bedanya teman-teman ya Si Mikasa dia gak nambah SPA apa tadi pak Upgrade yang ketiga ya Sedangkan Levi Lihat ada nambah SPA pak Nambah SPA Nambah 55.000 damage 30 range Tapi teman-teman ya 30 range Jadi Jadi kayaknya range-nya sih Jauhan Levi nih kayaknya nih Karena Levi udah Di upgrade yang ketiga aja Udah nambah 30 pak Oke Let's go 25.000 teman-teman ya Alright Kalian bisa liat Ya kan Damagenya kayak beda 3.000 pak Damagenya beda 3.000 Kita liat Levi Ya gerakannya Animasi keren mana Kerennya Levi sih Animasi jujur aja Kerennya Levi ya Kerennya Levi coy Animasi coy Tentang kenapa Liat Beg Gila animasinya Levi Keren banget pak Ayo tuh 500.000 loh Rili langsung mati Sakit banget Emang bleeding Sedikit OP sih teman-teman ya Bleeding tuh sedikit OP Kita kasih 2 juta lah anjir Coba gue kasih 2 juta cok 2 juta kita liat ya Nah 2 juta Kita langsung spawn aja 2 biji atau 3 biji tuh ya Oke let's go Kita langsung aja Upgrade yang keempat Untuk si Levi Eh sorry Mikasa Mikasa Upgrade yang keempat Untuk Mikasa Dia nambah 21 range SPA nya tetep 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 5 teman-teman ya Nambah 80.000 damage Dan harganya 55.000 Let's go Oke Damagenya udah 170.000 pak Gokil sih Gokil guys Damagenya Gila 2 juta loh ini Woy Seriously ini 2 juta loh Anjir sakit banget Gila emang Emang gila nih Coba kita Levi ya Levi kita upgrade yang keempat Teman-teman Ini kan sama nih Upgradenya pun sama pak Levi dan Mikasa ya Wow Akan ada nih anjir Harus eren yang begini nih anjir Yaudah lah ya Let's go Kita upgrade aja untuk si Levi 20 range 77.000 damage Dan 40.000 Oke Lebih mahal Mikasa ya Oke Circle AOE nya berubah pak Oke Ya sekarang Untuk sekarang Levi circle AOE nya lebih gede pak Daripada Mikasa ya Untuk upgrade yang keempat Kalian bisa liat tuh ya Upgrade yang keempat Levi tuh segini Sedangkan Mikasa tuh segini Alright Ini Mikasa tadi kayaknya gak nambah dah Ya gak sih Mikasa tadi gak nambah circle AOE nya ya Kalian bisa liat ya Coba kita bandingin Gitu Dan segini Iya kayaknya kayaknya gak nambah deh Kayaknya belum nambah circle AOE nya tadi ya temen-temen Walaupun udah new move juga tuh Ini sekarang new move lagi nih Oke Upgrade yang terakhir Yang kelima Kita liat aja langsung nambah 50 range ya Gila range nya Emang GG Gaming sih emang Lalu nambah 143.000 damage pak Wow Oke Plus new move dan harganya 75.000 Oke Mahal ya Kayaknya dia lebih mahal daripada Levi nih Kita liat new move nya kayak gimana nih temen-temen Wow 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 Oke Circle AOE nya tambah gede coy Kalian bisa liat ya Beuh Gila Circle AOE nya gede banget gitu kan Coba Levi temen-temen ya Levi Eh ntar dulu Ntar dulu Kita liat dulu Mikasa kayak gimana temen-temen animasinya ya Kita liat Kayak gimana animasinya Oke Oh meledak Oke Dia meledak pak Dia ngelempar apa sih itu namanya Anjir gue lupa co Yang di outnya yang kayak paku gitu Dilempar terus meledak Waktu dia ngelawan armor titan Anjir gue lupa namanya Ya kayak gitu temen-temen Gila damage apa 300.000 Anjir Oke 322.000 damage Ya temen-temen level 80 Oke Dengan SPA 5 dan range nya 162 Oke Sekarang kita liat Levi temen-temen ya Kita liat Levi Ya begitu yang terakhir Nambah 60 range Ya bener nih Kayaknya range nya lebih gede dari Levi nih Ya range nya lebih gede dari Levi SPA nya Emang lebih gede dari Levi juga 6.5 Dan damage nya nambah 137.000 damage 67.000 harganya Oke Circle EOI nya kalian bisa liat Lebih gede Mikasa Circle EOI lebih gede Mikasa Damage pun lebih gede Mikasa SPA nya juga lebih rendah Mikasa Range nya yang sayang temen-temen ya Range nya cuma 182 Oke Range nya 182 Sedangkan Levi range nya 197 Oke Kita liat Levi kayak gimana animasi terakhirnya Gue agak lupa juga sih Oke Gila Levi emang animasinya gigi gaming sih Levi animasi gigi gaming Lihat 2 juta langsung mati pak Ini animasi Levi ya Kayak waktu dia ngelawan Beast Titan pak Wah anjir Oke Ya kalian bisa liat damage nya temen-temen ya Luar biasa temen-temen Mikasa ya Udah gitu SPA 5 lagi Anjir Yang gue suka SPA nya sih SPA 5 Damage nya lebih gede Circle EOI nya lebih gede Cuma range nya pak Range nya bisa dimana cukup jauh ya Kalian bisa liat gak sih Ini 182 Ini 197 loh Lebih dari 10 pak bedanya pak Oke Coba kita buff dulu Menggunakan Mamang ONU ini Kita liat Berapa damage nya Apakah sampai sejuta Kayaknya nyampe deh Coba kita liat ya Nyampe sih Kayaknya si Mikasa sejuta nih Level 80 loh Coba kita coba Nyampe gak Nyampe gak Nyampe gak Nyampe Cuma range nya sih Ya tapi cuman range doang lah ya Range kalian bisa akalin dengan ini gitu kan Kalian bisa akalin dengan blue orb Kalau kalian mau Cuman gue gak menyarankan blue orb Bisa liat range nya Wow 245 ya Ini udah lebih dari cukup sih Udah lebih dari cukup ya range gitu ya Jadi udah gak ada masalah harusnya ya Walaupun jauh sama Levi sih Levi 265 Si Mikasa 245 Dan circle EOI Sekali lagi Circle EOI gedean Mikasa Ya temen-temen ya Dibandingkan si Levi Tapi Ini ada tapi nya temen-temen ya Levi Lebih murah pak Kalian bisa liat sell nya Dia cuman 76.500 temen-temen Yang artinya dia harganya Ya sekitar 150 ribuan lah temen-temen ya Harganya sekitar 150 ribu 160 ribu lah Sedangkan si Mikasa ya Kalian bisa liat Harganya udah hampir 200 ribu pak Ya Harganya udah hampir 200 ribu Jadi Harganya lumayan jauh ya 150 ribu ke 200 ribu tuh 50 ribu itu jauh loh temen-temen Ya menurut gue ada plus minus nya sih Mikasa Ya damage nya memang lebih gede Ya gak jauh-jauh banget sebenernya Kalian bisa liat damage nya gak jauh-jauh banget Tapi karena dia bleeding ya Jadi Jadi Jauh sebenernya Karena dia bleeding Padahal Kalau diliat ya damage nya Gak beda jauh gitu 32 ribu 310 ribu Cuma beda 10 ribu Tapi karena dia bleeding ya Bleeding tuh dikaliin 6 pak Jadi ya beda damage nya 60 ribu Temen-temen ya Beda damage nya begitu pak Ya istilahnya kayak gitu Bedanya 60 ribu Gila oke Ya jadi Ya menurut gue sih Lumayan GGan Mikasa sih Gue lebih pilih Mikasa sih Dengan range nya yang lebih Ya damage nya emang Range nya emang lebih kecil gitu Range nya lebih kecil Damage nya lebih gede Circle EW yang lebih gede SPA nya 5 temen-temen Yang gak 6 ya Ini 6,5 Ini hampir 7 nih temen-temen ya Jadi Gue kalau menurut gue Gue lebih pilih Mikasa sih Walaupun range nya ya kalah Ya range bisa diakalin sama ini lah ya Udah lebih dari cukup lah 200 temen-temen ya Kalau kalian merasa Ah kurang Yaudah kalian kasih blue off aja gitu Cuma kalau gue menyarankan Kalian kasih fire off sih Karena dia damage awalnya Lumayan gede 2 ribuan gitu Kalau gak salah Ya gak sih Ya 2300 Kalian kasih fire off Hampir 5 ribu Ini gila 5 ribu Awal-awal bleeding itu gila sih Gila sih temen-temen ya So ya Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini Kalian tulis di komen di bawahnya temen-temen Kalau kalian lebih pilih mana Antara Mikasa sama Levi ya temen-temen ya So ya Thank you buat kalian semua yang nonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian jangan suka Subscribe jangan mau Go subscribe di bawah Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Caw Bersambung Baby baby run Baby baby run It's a night day Baby baby run No I won't run Sub indo by broth3rmax